Yang jelas aku sebagai audience, aku dengerin dan aku nikmati lagunya, ini bener-bener bisa sangat bisa dinikmati Walaupun videonya gak begitu jelas banget, tapi untuk vokalnya bener-bener bisa sangat bisa diterima Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai guys gimana kabar kalian hari ini, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersemangat ya guys Oke ini adalah video reaksi Eca pertama di tahun 2021 ya guys Dan kali ini Eca mau reaksi perih Lesti featuring feel dan versi akustik gitu ya guys Ini kemarin tuh ada viewers Eca minta di reaksi ini, dan ini ternyata sudah 5 bulan yang lalu Terus apa namanya, dan aku nyari-nyari apakah bener videonya yang ini, karena aku nyari yang lain tuh gak ada guys Semoga videonya yang aku reaksi ini bener ya guys, yuk kita reaksi bareng-bareng Teteh Lesti hari ini bener-bener menghibur kita loh Ini kayak di ruangan gitu ya Di jalan manakah, aku menangkan Cari arah Cari arah Hanya ku menangkan Dan menerang Tembus panjang Terus apa Tuhan sehingga Terus apa Jangan lupa Terus apa Aku berteman apa tujuan Begai sepatah sana Di jalan manakah Aku berteman carilah Ini ada orang lewat di belakangnya ya Mungkin kau hidup laksana sekolah Keganganlah Kadang menjadi sejauh Iyakah Kadang menjadi sejauh Oke Meledai Cinta yang telah Kebedaan Tetap pecah Berkeping-keping Ternyata Kebedaan Cuma dapat ku tahan Kebedaan Cuma dapat ku tahan Kebedaan Bari Kebedaan Cari Kebedaan 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 Oke Kebedaan Seorang Yang Hubungannya itu Hancur Tidak sesuai dengan keinginan dia Pastilah ya Siapa sih yang mau hubungannya Hancur Tercerai Berai Terus ini itu Aku nontonnya di channel Emang Suling Channel Gitu ya Kalian juga bisa subscribe Beliau Terus Apa namanya Ece bener-bener yang Wow gitu loh Ini tuh cuma di ruangan biasa Gitu kayak Apa ya Aku bilangnya hampir kayak ruang tamu gitu ya Karena ada Apa Korden atau hordennya gitu Terus tadi juga ada orang-orang lewat Ini kayak hampir Apa ya acara apa ya Aku juga nggak tahu ini Tapi bener-bener suaranya tuh Bener-bener yang Jernih Bersih Wah gila ya Kalo Sudah apa namanya Memang diva Memang Dia Talenta banget itu Entah dia nyanyi di pinggir jalan pun Tetep akan terdengar enak banget di telinga Dan Dia bener-bener maestro ya Untuk lagu-lagu yang sedih Lagu-lagu yang galau Lagu-lagu yang Ini kayak kemarin aku yang Terakhir ngeration Aku dilahirkan untuk siapa itu Bener-bener yang sampai merinding banget Karena Apa ya Dia membawakannya Bener-bener yang sampai sesek banget gitu loh Jadi kita Yang ngedenger itu jadi Ngerasa Juga ngerasa apa yang dirasakan Di dalam lagunya itu Bener-bener pesannya tuh bisa Kesampai banget Dan ini tadi juga seperti itu Walaupun cuma nyanyi di tempat yang biasa Menurut aku Ini cukup biasa ya guys Karena dia Juga Apa Diva yang perform di Stage yang cukup megah Di stasiun televisi Tapi Ketika Perform Di tempat yang Sederhana seperti ini Itu juga Apa ya Pastikan soundnya mungkin Tidak akan sebagus kayak di Stasiun televisi ya Apalagi ini Tadi aku gak tau sih Ngerekamnya pake apa Entah pake HP atau Camcordin aku gak tau Tapi Suaranya tuh enak banget Di telinga gitu loh Dan pesannya pun Nyampe Di hati kita Terus Apa ya Sedihnya dapet Dan suaranya bener-bener Cernih gitu Aku gak bisa Gak bisa Apa namanya Mengkomentari Masalah teknik vokal apa itu Aku gak ada Gak ada ini ya Gak ada Ilmunya disitu Yang jelas aku sebagai Audience Aku dengerin Dan aku Apa namanya Nikmati lagunya Ini bener-bener Bisa sangat Bisa dinikmati Walaupun Hmm Videonya gak begitu jelas banget Tapi Untuk Vokalnya bener-bener Bisa sangat Sangat bisa diterima Gitu ya guys Wah Pokoknya Buah didi elastik Keren lah kamu Semoga tahun ini Kamu semakin sukses Di karir Di asmara Dan Apapun Yang Kamu cita-citakan Semoga Bisa terwujud Gitu ya guys Nah gimana Menurut kalian Walaupun ini Sudah sangat telat ya Correction-nya Tapi semoga Kalian masih Berkenan Untuk nonton Terima kasih Yang sudah sampai detik ini Berarti sudah nonton ya Terima kasih Yang udah klik video aku juga Udah Dukung aku Pokoknya Sehat terus Buat kalian Jaga kesehatannya Jangan Apa namanya Banyak Stress-stress Karena stress itu Menurunkan imun ya guys Dan ini Pandemi covid masih Belum berakhir Kita masih Harus Berjuang Melawan Apa Virus Covid-19 ini ya Dengan Memperkuat imun Tubuh kita Dan semoga Nanti di tahun 2021 Ini Covid-19 Benar-benar bisa Selesai Kita bisa hidup Kembali normal Bisa mengejar Apa yang kemarin Belum Bisa tercapai Kayak gitu ya guys Tapi yang Nomor satu Yang paling penting Yang paling utama Dulu adalah Kita mesti Sehat Karena Kenapa Karena sehat itu Mahal Oke guys Mungkin sekian dulu ya Video dari aku Kurang lebihnya Eca Mohon maaf Dan Apa namanya Sampai jumpa Di video Eca selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saranya ya Wah Udah mau mulai hujan lagi nih guys Oke bye bye